Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada OPPO F5 handphone ini mengalami kasus lupa kunci layarnya seperti ini kita akan menghapus kunci layarnya menggunakan dongle lawas yaitu MRTK apakah dongle ini masih bisa kita gunakan? tentu saja dan masih belum bisa move on dari dongle sakti ini ya langsung saja kita colokkan MRTK dongle-nya ke komputer kemudian kita siapkan juga kabel data langsung saja kabel datanya kita colokkan juga ke komputer kemudian sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita bisa kita matikan dulu handphone-nya tekan tombol power kemudian kita bisa pilih menu power off atau matikan daya atau kita geser ke bawah saja ya sampai handphone ini mati kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita sekarang untuk versi MRT yang akan kita gunakan adalah MRT versi 3.95 jadi untuk menggunakan MRT versi ini kita harus mengaktifkan ulang dan teman-teman bisa melalui Magelang Fleischer melalui channel ini untuk mengaktifkan ulang MRT-nya atau bisa langsung ke aktifatornya yaitu GSM Sulteng bisa lewat Magelang Fleischer ataupun bisa langsung ke GSM Sulteng kemudian setelah itu kita akan mendapatkan link setup MRT versi 3.95HWID kemudian bisa kita jalankan MRT-nya setelah kita mendapatkan kode aktifasi nanti kita akan mendapatkan dua kode aktifasi yaitu kode merah dan kode biru setelah itu akan muncul tampilan loader-nya kemudian tinggal kita jalankan saja dengan memilih menu Runvig kemudian kita tunggu sampai MRT 3.95-nya berjalan untuk menjalankan MRT versi 3.95 ini kita tetap membutuhkan dongle-nya bagi teman-teman yang belum tahu yang disebut dengan dongle MRT adalah alat yang seperti flash disk yang tadi kita colokkan ke komputer pada awal video itu bukan seperti flash disk biasanya hanya bentuknya mirip dengan flash disk saja tetapi itu adalah MRTK dongle bagi teman-teman yang masih mempunyai MRTK dongle dan mau mengaktifkan ulang MRT versi 3.95 bisa hubungi kontak aktifatornya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke ini dia untuk MRT-nya sudah muncul preview dari tampilan tool-nya kita tunggu dulu sampai berjalan maklum karena ini adalah MRTK versi tidak resmi jadi proses menjalankan tool-nya juga membutuhkan waktu loading yang lumayan lama dan kebetulan untuk Oppo F5 bisa kita atasi kasus lupa kunci layarnya tanpa harus membongkar handphone ini tanpa harus melakukan test point cukup dengan menghubungkan handphone ini ke komputer saja menggunakan MRTK versi 3.95 menggunakan versi lain tampaknya belum bisa dan ini dia untuk MRT versi 3.95-nya sudah berhasil kita jalankan selanjutnya kita bisa masuk ke menu Oppo kemudian pada bagian mobil option-nya di kolom model kita cari Oppo F5 atau F5 kemudian di bagian port-nya kita pilih auto di bagian operation option-nya kita pilih format dalam kurung unlock selanjutnya kita pilih saja tombol start-nya sampai muncul keterangan searching mobil kompot pada kolom lock-nya kemudian kita hubungkan handphone ini dalam kondisi off ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone terbaca sebagai metamode into metamode success ada tulisan metamode di pojok kiri bawah layar handphonenya kita tunggu saja sampai prosesnya selesai dan ternyata prosesnya cukup cepat sudah muncul keterangan all is done pada MRTK-nya kemudian handphone akan restart dan masuk ke recovery mode secara otomatis kita tunggu saja sampai ada proses wiping data di layar handphonenya setelah handphone restart kemudian otomatis masuk ke recovery mode proses loadingnya memang sedikit lama jadi kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan wiping data seperti ini setelah proses wipingnya selesai handphone akan restart otomatis kembali yang selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama sampai di sini bisa kita letakkan dulu handphonenya jangan kita lepaskan dulu kabel datanya untuk menjaga kondisi baterai pada handphone ini agar pada saat proses loading handphone tidak kehabisan daya baterainya untuk proses menghapus kunci layar yang kita lakukan tadi menggunakan MRT dongle walaupun via metamode namun semua data yang ada pada internal memori handphone ini tetap hilang baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan hilang kemudian handphone nanti akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa dan untuk melewati akun google-nya pada OPPO F5 ini kita masih bisa menggunakan bypass spesial kode yaitu dengan cara masuk ke menu panggilan darurat kemudian kita dialkan bintang pagar 813 pagar sampai handphone ini langsung terbypass masuk ke tampilan menu untuk melewati setup dan juga bypass akun google-nya untuk proses loading-nya ini memang lumayan lama ya mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 menit jadi kita tunggu aja sampai proses loading-nya selesai oke kita percepat aja durasi loading pada video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian setelah kurang lebih 2 menitan proses loading-nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai disini kita tidak perlu melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu bisa langsung kita bypass oke kita lepaskan dulu kabel datanya dan untuk melakukan bypass-nya kita bisa pilih menu panggilan darurat di sebelah kiri bawah dari layar handphone ini kemudian ketika sudah masuk di tampilan panggilan darurat kita bisa ketikkan spesial kode untuk bypass-nya spesial kodenya adalah bintang pagar kemudian 813 pagar kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan not sign in di layarnya selanjutnya kita bisa pilih menu setup font sampai handphone ini masuk ke tampilan menu dengan otomatis seperti ini kunci layar pada handphone ini sudah berhasil kita hilangkan akun google sudah berhasil kita bypass dan ini adalah oppo f5 dengan RAM 4GB internal 32GB kemudian karena bahasanya otomatis ke bahasa inggris kita bisa merubahnya dulu untuk regionnya otomatis Indonesia tadi kemudian untuk bahasanya bisa kita ganti dengan Indonesia kalau sudah kita bisa ceng to Indonesian kemudian handphone ini sudah otomatis berbahasa Indonesia sekarang oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota